Hai Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik saja, selalu dan tentunya berbahagia Oke, di video kali ini aku mau membuat pancake mungkin Atau apalah pokoknya bahan dasarnya terigu Terus sama dicampur kayu manis alias cinnamon Nah, ini dia bahan-bahannya Yang paling utama adalah ini kayu manis Ini tuh kayu manis sisaan yang kemarin dicampur sama gula Untuk membuat cinnamon roll, kalian ingat gak? Oke, sekarang kita pindahkan kayu manis, wah ngebul ya Di dalam mangkok yang lebih besar Karena kalau pakai mangkok itu, itu kurang besar Terus aku mau beri satu butir telur aja, gak usah kebanyakan Terus mau aku kocok dulu sampai gula agak larut, oke? Ini kita kocok terlebih dahulu Nah, ini gula udah larut, agak larut maksudnya Terus kita tambahkan tepung terigu Di sini aku cuma pakai tepung terigu dan telur itu gak usah nembang, gak apa-apa Ini kan aku mau buat pancake Pan itu wajan, cake itu cake atau roti atau bolu kayak gitu Jadi adonannya gimana ya kayak gini aja Terus aku tambahin air, ini kita aduk, oke? Jangan lupa untuk pengembang aku pakai baking powder Boleh tambahkan soda kue, kue maksudnya Terus ini kita lanjut Di aduk sampai rata Kalau kulang air, nanti kita tambahin lagi Pokoknya itu sampai teksturnya begini ya Nah, pokoknya kayak gitu ya Ini udah pas, cocok, udah Nah, ini aku mau diamkan 15-20 menit dulu Nah, setelah didiamkan ini hasilnya begini ya Bisa dilihat tuh cantik kan Hasilnya kayak dia lebih menyatu, lebih bersatu Di sini aku pakai cetakan kamir Biar gak lengket, terus mudah juga Terus udah kecetak kulit Ini aku juga pakai minyak sedikit Gak usah protes Ini namanya pancake Ini suka-suka aku Pan itu artinya wajan Cake itu cake ya Jadi gak usah protes Oke, pancake ini Pancake cinnamon Alias pancake kayu manis Oh iya, di sini aku gak menambahkan gula Tapi nanti di akhir aku kasih Susu kental kentul Atau juga bisa dikasih madu Biar kayak pancake Dikit tuh Ya, ini kita masak dulu Kalau dirasa bahwa ya udah agak coklat Kita balik aja Bluk, aduh, salah sasaran Nah, ini tuh aku pakai api cenderung kecil Karena wajan ini tuh cepet banget gosong Ya, seperti itu Terus ini kita balik aja semuanya Kalian bisa melihat Gak gelombung-gelombungnya Gak tersamarkan Karena efek dari Bubuk cinnamon Bubuk kayu manis Aku gak terlalu lancar Bahasa Inggris Jadi pakenya kayu manis Nggak usah pakai cinnamon Cinnamon Apaan tuh? Nah, ini dia udah jadi beberapa Baliknya Kalau dibalik itu hasilnya kayak gitu Lanjut lagi Kita goreng Sampai Eh, goreng Kita cetak Sampai adonannya habis Kalau udah habis kan Eman-eman ya Ini kita balik lagi Ah, ini lumayan ya Balik lagi dong Ayo dong Ini aku lagi kasih minyak sedikit Biar gak terlalu kering Kalau kering nanti kulitnya bakal atas Terus diluarnya Kayak gitu Nah, ini tuh udah jadi semua nih Jadi aku mau kasih Susu kental-kentul Ini susunya aku berasal dari kulkas Jadi kayak agak menggumpal Kayak gitu ya Kalau kalian gak suka manis ini Itu udah Pas lah Kayak gitu Tapi aku kurang manis ya Jadi tambahin Sekarang kita coba Ini aku udah mencoba Tapi Terlalu Aku lupa untuk videoin Jadi kita lanjutin aja Aku videoin Makan Ini mencobanya Ini tuh rasanya strong banget Si sinamonnya Alias kayu manis Teksturnya juga empuk Ditambah coklat kental-kentul itu Jadi enak manis Mantap Ini cocok untuk ganjel perutku yang lagi lapar Oke semuanya terima kasih Yang telah menyaksikan video ini Yang belum subscribe Diharapkan untuk subscribe Karena subscribe itu gratis Yang udah subscribe Terima kasih banyak ya Oke semuanya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.